Intro Ada orang jadi wali gara-gara sabar ngadepi istri Saya tidak ngarang, cerita ini ada di kitab Di daerah Yaman Selatan sana Ada seorang wali besar namanya Asyik Abdurrahman Bajalhaban Ada yang menyebut Bajalhaban Ada yang menyebut Bajalahban Biasanya dibuat tawasul kalau kepingin urusan rezeki lancar Tawasulnya kepada beliau Asyik Abdurrahman Bajalhaban Asyik Abdurrahman Bajalhaban ini istrinya bawelnya luar biasa Terewet bawel pendino murang-muring terus Setiap hari mulai pagi sampai sore sampai pagi lagi istrinya Ini terewet luar biasa Ngomel gak mari-mari Tapi Sheikh Abdurrahman Bajalhaban sabar Suatu saat Beliau ini keluar dari rumahnya Ada yang mengatakan diusir sama istrinya Ada yang bilang memang keluar untuk Rialtoh Keluar dari rumahnya Di tengah perjalanan beliau temukan ada satu gua Karena capek beliau mau istirahat di dalam gua itu Begitu masuk Ternyata di dalam gua itu sudah ada tiga orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kata Sheikh Abdurrahman Bajalhaban Mohon maaf Boleh gak saya numpang istirahat disini Oh Boleh Kalau cuma numpang istirahat silahkan Tapi urusan makan sendiri-sendiri Loh maksudnya gimana Kami ini kalau mau makan berdoa dulu kepada Allah Ternyata tiga ini orang wali-wali semua Orang hebat semua Makanya Samen kalau mau numpang istirahat disini Boleh dengan catatan Nanti kalau waktunya makan Samen juga harus berdoa kepada Allah Minta makan sendiri kepada Allah Oh iya saya coba Masuk ke dalam gua itu Hari pertama Orang pertama berdoa Begitu angkat tangan Langsung turun dari atas Grupia Satu bagi makanan Dimakan Bareng-bareng Hari kedua Orang satunya berdoa lagi Turun lagi Grupia Satu bagi Satu nampan Dimakan orang banyak Hari ketiga juga Begitu Terakhir hari keempat Kiliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban Sekarang Samen waktunya berdoa Angkat tangan Syekh Abdurrahman Bajal Haban Baru angkat tangan Langsung Turun Turun empat bagi Grupia Satu orang Masing-masing Dapet Wah Get ini orang-orang Wah Hebat Wiritnya Samen Luar biasa Samen Pakai Wirit Apa Kok bisa Begini Lu Saya Tidak Pakai Wirit Lu Tidak Samen Tadi Doanya Gimana Ini kami Berdoa Turunnya Cuman Satu Samen Begitu Angkat tangan Kok langsung Empat Kata Syekh Abdurrahman Saya Cuman Berdoa Ya Allah Saya Tawassul Dengan Orang Yang Ditawassuli Oleh Tiga Orang Itu Doa Saya Cuman Gitu Katanya Orang-orang Ini Samen Tau Saya Tawassul Kepada Siapa Tau Saya Ini Tawassul Kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban Loh Itu Kan Nama Saya Jadi Ternyata Yang Ditawassuli Di Depannya Tau Memang Orang Ini Mendengar Nama Syekh Abdurrahman Bajal Haban Mausawan Tapi Belum Pernah Ketemu Jadi Ya Tahunya Disitu La Syekh Abdurrahman Bajal Haban Sendiri Beliau Tidak Tau Kalau Dirinya Wali Memang Wali Itu Macem-macem Ada Wali Yang Masyur Diketahui Orang Banyak Orang Lain Tau Dia Juga Tau Kalau Dia Wali Ada Wali Itu Yang Orang Lain Tau Dia Tau Ada Wali Itu Yang Dia Tau Orang Lain Tau Makanya Jangan Ngeremehkan Orang Bisa Jadi Orang Yang Kamu Remehkan Itu Walinya Allah Makanya Macem-macem Wali Ada Wali Yang Model Begini Wali Murid Wali Santri Wali Wali Dina Wali Jami'il Muslimin Wal Al Ahya Imin Hum Wal Am Wali Macem-macem Wali Dina Ada Suatu Saat Ada Satu Orang Ini Ingin Sambang Kesaudaranya Dia Sudah Lama Tidak Ketemu Sama Saudaranya Perangkat Dia Ke Rumahnya Saudaranya Begitu Sampai Di Rumahnya Saudaranya Ternyata Diketok Pintu Yang Bukain Pintu Istrinya Ditanya Sampai Siapa Saya Adiknya Suami Kamu Oh Kakak Sampai Masih Belum Dateng Lo Kemana Masih Cari Kayu Di Hutan Ya Sudah Kalau Mau Sampai Tunggu Wah Ini Keren Pak Bu Juni Akhirnya Ya Saya Tunggu Ditunggu Tidak Lama Dateng Ini Kakaknya Dari Jauh Dilihat Kwaket Adiknya Ternyata Dateng Ini Tidak Tanggung Tanggung Dikawal Dikawal Ngawal Bukan Banser Bukan Sipur Dikawal Macan Kanan Kiri Macan Kayunya Dibawakan Sama Macan Begitu Sampai Setelah Kayunya Diturunkan Macannya Pergi Wah Ngumun Heran Luar biasa Sampai Ancak Keramat Punya Wirit Apa Sampai Dikiran Apa Oh Tidak Pakai Wirit Lalu Terus Ya Ini Cukup Barokanya Si Cerewet Ini Karena Saya Punya Istri Cerewet Saya Sabar Alhamdulillah Diberi karamah Oleh Allah Macan Bisa Nurut Sama Saya Macan Pun Bisa Nurut Tunduk Masya Allah Kata Adiknya Coba Tahu Begitu Dulu Saya Milih Judo Yang Cerewet Sampai Akhirnya Kira Kira Beberapa Tahun Kemudian Si Adik Ini Datang Lagi Ke Kakaknya Seperti Kejadian Yang Semula Itu Diketuk Pintunya Yang Buka Istrinya Cuman Istrinya Ternyata Berbeda Tidak Seperti Yang Dulu Lain Ditanya Loh Mana Suami Kamu Masih Di Hutan Masih Cari Kayu Kalau Mau Zaman Tunggu Oh Ya Siap Saya Tunggu Ditunggu Ternyata Tidak Lama Dateng Kayunya Diangkat Sendiri Dan Tidak Dikawal Macan Macannya Sudah Tidak Ada Begitu Sampai Kaget Loh Macannya Mana Dulu Sampai Nkeramat Dikawal Macan Sekarang Kok Jalan Sendiri Ngangkat Kayu Sendiri Macannya Kok Tidak Ada Kata Kakaknya Waduh Istri Saya Yang Cerewet Meninggal Dunia Begitu Mati Saya Nikah Lagi Dapat Istri Sabarnya Bukan Main Akhirnya Keramat Saya Diambil Sama Allah Makanya Bersyukurlah Sampian Yang Punya Istri Cerewet Cerewet Wis Hopenono Menowo Zaman Jadi Keramat Insyaallah Orang Itu Kalau Istrinya Sabar Keramut Tapi Nek Bojuni Kereng Kerah Keramat Syukur Sabar Nah Ini Para Hadirin Sekalian Rahimakum Allah Begitu Banyaknya Jalan Untuk Bisa Sampai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Majlis Kita Pada Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Menjadi Satu Media Sarana Untuk Menyampaikan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Seri Terima kasih.